Merespon tutupan jaman yang serba digital, PT. Fanvision Jember tak mau ketinggalan. Bersiap melakukan inovasi, migrasi dari TV analog ke TV digital demi tayangan televisi yang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Bertempat di kantor utama PT. Fanvision di Perung, Gria, Mangli, Kecematan Kaliwates Jember, Rabu malam seluruh anggota lokal operator berkumpul. Melakukan konsolidasi dan pembenahan ke dalam, menjaga solidaritas tim untuk tayangan televisi yang menajubkan bagi para pelanggan. Dalam pertemuan ini, Ketat menerapkan protokol pencegahan COVID-19, wajib mencuci tangan dan menggunakan masker. Di antara poin penting yang ditetapkan adalah kesiapan PT. Fanvision Jember dalam menyongsong era kelaziman baru. Tak berhenti melakukan inovasi, termasuk dalam rangka bersiap migrasi dari TV analog ke TV digital. Tentu ini memerlukan satu kebulatan tekat, kekompakan, dan solidaritas tim yang tangguh, agar pelanggan tetap setia ikuti saluran televisi yang memiliki siaran News FTV Jember ini. Karena mengikuti regulasi tentang kontrak yang diterapkan oleh MMC Group di bawah naungan Kavisen, maka mau tidak mau, suka tidak suka, harus mengikuti regulasi tersebut ke digital. Karena di analog, dinyatakan di setok, tidak boleh ada kontrak di analog, tapi harus menggunakan digital. Maka selaku PT. Fanvision harus mengikuti regulasi MMC Group atau Kavisen yang dilaksanakan oleh program MMC Group ataupun dari Kavisen itu sendiri. Pada pertemuan penting ini, PT. Fanvision dihadiri Regional Sales Manager Kavisen dan MMC Group, wilayah Jawa-Bali, Nusa Tenggara Timur. Memberikan edukasi dan pemahaman secara langsung bagi lokal kabel operator atau LCO di bawah bendera Fanvision Jembat. Tujuan saya kemarin ini adalah, maksudnya untuk memperbaikkan sistem bisnis yang ditawarkan oleh LCO. Yang dimana terus kemulakan analog menjadi sistem digitalisasi ini. Kenapa harus digital? Saat ini LCO harus mengikuti perkembangan zaman. Dengan gambar dengan kualitas yang sangat bagus ya. HD atau HD ya. Dengan isi siaran yang sangat beragam. Tentunya dengan kualitas maksialnya dan segala banyak lunet sekarang banyak LCO yang ilegal. Kita makanya membenahi dengan sistem bisnis digital. Jadi mengajak LCO bersama-sama menjalankan proses bisnis yang aman, nyeman, dan ajaran lunet. Dengan pertemuan ini, diharapkan LCO di bawah payung PT Fanvision terjaga solidaritasnya. Bekerja profesional untuk tayangan dengan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Tim Liputan, News FTV Jember, melaporkan.